Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, karena Allah menakjirkan kita bersama bujumpa virtual. Pada kesempatan ini kita juga masih prihatin karena kondisi pandemi dan juga beberapa bencana di Indonesia. Kita doakan bersama agar segera datang pertolongan Allah dan memberikan solusi yang terbaik buat saudara-saudara kita, rekan kita yang mungkin sakit dan tertimpa musibah. Amin, amin ya Rabbah Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kepada seluruh peserta yang dirahmati Allah SWT, terima kasih telah join ya. Terima kasih telah berpartisipasi untuk belajar bersama. Kami dari Yayasan Gratifitas Membangun Indonesia cukup lama, sejak 2016 sudah eksis. Kami dulu komunitas dan akhirnya berdiri menjadi Yayasan. Pada kesempatan ini, kami membuat webinar untuk pengembangan diri konselor. Dengan narasumber, Dr. Andes Asef Heirugani, psikolog senior. Beliau sudah beberapa kali membersamai kami untuk sharing pelatih maupun workshop. Pada kesempatan ini, beliau akan mempresentasikan dua materi tentang how to become couple and marital consular and psikoterapist. Yang kedua, tentang empowering inner self, parent, adult, and child. Kenapa ini penting? Karena ini yang sering menjadi satu problem dalam rumah tangga, dalam pengasuhan. Sehingga topik ini masih diminat. Tahun lalu kami sudah melakukan workshop untuk marital consular and psikoterapist. Pada tahun ini, karena pandemi, maka kita melakukan secara virtual. Nah, itu penjelasan dari saya. Pada kesempatan ini, Alhamdulillah, guru kita semua yang kita ringkan dengan Asef Heirugani. Terima kasih telah membersamai kembali. Terima kasih telah membersamai kami semua. Jadi, saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih dan minta maaf jika cukup merepotkan kalau membuat meeting virtual begini. Karena tadi di awal ada kendala pendaftaran peserta dan sebagainya. Semoga tidak mengurangi semangat, Kang Asef, untuk terus berbagi kepada para people helper. People helper, juga kalangan psikologi sebagai rumpun keilmuan beliau. Terima kasih, Kang Asef. Pada kesempatan ini, karena mundur 15 menit ya, tidak apa-apa ya. Silakan, saya beri kesempatan dengan Asef untuk memaparkan materi sekitar 30 menit. 30 menit berikutnya, tanya jawab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah preview. Jadi preview itu intinya adalah kita ingin menyampaikan apa sih yang sebenarnya dibahas pada workshop yang berjudul How to Become Couple and Marital Psychoterapist. Karena orang kan pengen tahu ya, jadi kalau misalnya ditulis saja, iklannya sih sudah ada oleh Bu Sofi. Tapi apa sih yang akan didalemnya? Jadi intinya dari tujuan dari kegiatan ini adalah ingin memberikan semacam pengantar lah ya. Karena dua hari workshop itu sendiri lebih sifatnya pengantar kalau menurut saya. Tapi pengantar juga lumayan lah. Kalau sudah diantarkan kan lumayan orang bisa kemudian nanti melengkapi sendiri. Nah diantarkan ke mana? Diantarkan menjadi mempunyai sebuah wawasan baru, mempunyai keterampilan baru, mempunyai keahlian baru. Dalam hal apa? Pertama barangkali mungkin begini. Umumnya kalau kita bicara konseling, maka kita bicara konseling itu adalah sifatnya one on one. Satu lawan satu. Nah di dalam konseling yang akan kita pelajari ini, kita sudah bicara adalah bukan satu lawan satu lagi. Tetapi satu konselor paling tidak berhadapan dengan dua orang minimal. Sehingga misalnya saja di situ adalah bisa pasangan. Nah pasangan itu bisa pasangan yang sudah menikah, atau bisa pasangan yang akan menikah. Jadi misalnya saja ada orang yang misalnya akan menikah. Mereka sendiri bingung nih si calon Pak Sutri ini. Ini apakah sebaiknya menikah atau tidak. Nah untuk tema-tema itu berarti kan yang Anda hadapi adalah dua orang. Itu berarti kita akan bicara tentang couple. Nah couple itu bisa dalam pengertian pasangan seperti itu. Atau kita juga bisa berhadapan dengan tema lebih dari dua orang. Di situ berarti melibatkan misalnya saja bisa ayah, ibu, dan anak. Maka di dalam tema ini kita... Tes, tes suaranya masukkan. Maaf para peserta sekalian ini karena mungkin apa namanya daerahnya juga kadang-kadang suka bermasalah dengan sinyal. Sehingga tiba-tiba drop. Jadi ini saya coba menggunakan suara saja. Saya ingin tes dulu apakah para peserta bisa mendengar suara saya, itu yang paling penting. Kalau sudah bisa, mungkin bisa kasih tanda lewat chat gitu ya. Bisa terdengar dengan jelas. Nanti kan di dalam tema-tema ini. Pertama, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya perbedaan antara konseling pribadi, konseling pasangan, dan konseling keluarga. Nah, jadi misalnya begini ya, saya kasih contoh begini. Misalnya katakanlah ada suami istri yang konseling kepada Anda, tetapi Anda nangani yang perorangan. Jadi Anda nangani si istri, Anda nangani suami, itu tetap saja. Walaupun Anda nangani dua orang yang katakanlah ingin menyampaikan sebuah tema-tema tertentu di dalam keluarga mereka, itu baru dikatakan sebagai konseling pribadi. Karena Anda baru melihat tetap dari sudut orang per orang, dan tidak pernah ada sebuah upaya supaya apa yang dikeluhkan oleh orang pertama itu bisa dipahami oleh orang yang kedua. Atau misalnya, apa yang disampaikan orang yang kedua adalah bisa dipahami oleh orang yang pertama. Nah, sehingga mereka menjadi jelas bahwa tema yang sebenarnya dikonsultasikan itu sebenarnya dalam pandangan dua pihak ini apa. Sehingga otomatis di dalam konseling, walaupun misalnya Anda mengkonsuling seluruh orang itu, tetapi Anda tidak pernah mempertemukan mereka berdua di dalam ruangan konseling, maka tetap itu adalah namanya konseling pribadi, jadi bukan konseling pasangan. Nah, demikian juga di dalam konseling keluarga, maka yang dimaksud dalam konseling keluarga berarti Anda tidak hanya mengkonsuling satu-satu. Misalnya, katakanlah ada seorang anak tunggal yang dia memang mempunyai masalah dan tidak bisa diselesaikan masalah itu oleh dirinya sendiri. Karena masalah yang dia alami melibatkan misalnya ayah dan ibunya. Maka, dalam hal ini secara kebetulan ayah dan ibunya juga peduli dengan tema-tema itu dan tidak tahu harus mulai dari mana. Maka di dalam tema itu, yang dikatakan konseling keluarga bukan hanya Anda mengkonsuling ayahnya sendirian, ibunya sendirian, kemudian anak tunggal sendirian. Tetapi selain memang Anda mengkonsuling satu-satu tadi, Anda juga harus ada upaya di mana nanti adalah ada konseling berpasangan antara ayah dan ibu saja, ayah dan anak, kemudian ibu dan ayah, ibu dan anak. Nah, jadi dengan demikian berarti memiliki sebuah keterampilan dan keadaan yang relatif lain ya dibandingkan konseling pribadi. Ketika kita menjadi seorang konselor untuk yang sifatnya adalah baik itu konselor atau psikoterapis untuk pasangan atau untuk keluarga. Nah, itu dulu yang menjadi, nanti kita akan explore gitu ya. Nah, kenapa beda? Bedanya di mana? Nah, kemudian akibat beda itu kemudian menuntut kita mempunyai wawasan apa, menuntut kita mempunyai perampilan apa, menuntut kita mempunyai kemudian sikap sakit apa. Itu juga tersebut akan menjadi lain ya, dibandingkan konseling pribadi otomatis ya, karena yang dihadapinya juga lebih dari satu orang, maka dibutuhkan kepiawaian, dibutuhkan kemahiran oleh kita. Nah, otomatis nanti ada tema-tema yang sifatnya lebih psikologi sosial, tema-tema yang lebih sifatnya juga adalah bagaimana mengelola kelompong, yang perlu kita kenali, yang perlu kita pahami lebih baik. Nah, itu yang barangkali membedakan antara kegiatan konseling pribadi dan konseling kelompok. Nah, kemudian kita juga ada istilah psikoterapi ya, pasangan psikoterapi kelompok. Nah, otomatis apa sih yang membedakan konseling dan psikoterapi? Kita sederhana saja ketika kita melihat bahwa tema-tema tertentu cukup dalam rangka, misalnya dengan diskusi, mungkin kita mengatakannya konseling. Tapi ketika kita melihat bahwa dibutuhkan serangkaian tools, dibutuhkan serangkaian teknik, sehingga terjadi sebuah, kalau misalnya saja si pasangan atau keluarga ini adalah ternyata tidak memiliki sebuah pengetahuan atau keterampilan atau keahlian dalam rangka dia menjadi pasangan yang efektif atau keluarga efektif, maka yang namanya memberikan tambahan pengetahuan, tambahan keterampilan, tambahan tools, itu dinamakan juga adalah sebagai psikoterapi. Atau bisa jadi juga, ada sebuah tingkah laku-tingkah laku pengetahuan keterampilan keahlian yang mereka miliki tetapi salah tempat, salah penggunaan, sehingga menjadi pasangannya tidak efektif atau keluarga tidak efektif. Maka itu juga dinamakan sebagai psikoterapi. Jadi sederhananya adalah psikoterapi itu sebenarnya adalah belajar. Jadi adalah bagaimana kita sebagai seorang konselor memfasilitasi kegiatan belajar di antara pasangan atau di antara anggota-anggota keluarga. Sehingga mereka mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang memang diungkapkan oleh pasangan ataupun oleh keluarga. Sehingga kata konseling dan psikoterapi itu adalah mengacu ke definisi sederhana seperti ini. Sehingga dengan demikian, dalam prakteknya, sebenarnya adalah sulit sekali kita untuk menentukan apakah misalnya kegiatan kita ini konseling atau psikoterapi. Karena itu sangat tergantung di lapangan, itu sangat tergantung dalam prakteknya apa. Bisa saja misalnya seorang pasangan, suatu pasangan, jadi pasangan dua orang, itu datang adalah dalam rangka konseling. Tetapi setelah kita cermati, ternyata misalnya saja mereka tidak memiliki sebuah pengetahuan atau keterampilan atau sikap yang cocok. Misalnya saja kita memutuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka temui. Maka berarti di situ, berarti seorang konselor ini mau tidak mau memberikan pengetahuan, memberikan keterampilan, atau memberikan mengeksplorasi cara bersikap baru. Maksudnya dengan demikian, sebenarnya sebuah kegiatan yang direncanakan untuk konseling, itu pada saat yang sama, kegiatan ini pun bisa sebenarnya adalah bermaksud adalah psikoterapis. Nah karena itu memang judul dari workshop yang akan diselenggarakan insya Allah bulan Maret itu adalah, diberi judul adalah memang how to become consular a couple and family, consular and psikoterapis. Demikian. Nah, supaya... Nah, kemudian otomatis kegiatan ini sebenarnya adalah dibuat 8 sesi. Dan di 8 sesi itu ada 12 materi yang akan disampaikan. Jadi 12 materi yang akan disampaikan di dalam 8 sesi. Nah, saya melihat karena berangkat dari pengalaman dari bulan Maret lalu ya, ketika mulai melakukan kegiatan-kegiatan kelas-kelas, dari mulai menggunakan Zoom, kemudian Google Meet, kemudian juga menggunakan, ada juga misalnya WA guru ya, kemudian ada juga guru-guru. Nah, itu kita melihat bahwa memang tampaknya salah satu kelemahan dari penggunaan media daring ini adalah memang terlepas, walaupun kita bisa menjangkau layar, tetap aja ACP roganinya kan nggak bisa melihat serat seluruh peserta dalam sekaligus. Nah, karena itu memang dalam rangka itu nanti kita akan membuatkan telegram group. Nah, di dalam telegram group itu ada materi-materi yang barangkali kita akan kirim sebelum materi disampaikan. Nah, sehingga sebenarnya materi Zoom itu sendiri lebih nantinya diharapkan lebih interaktif. Jadi, saya harapkan paling tidak adalah misalnya nanti, kalau memang kegiatan ini dilaksanakan, H-2 itu pendaptaran sudah ditutup. Jadi, karena pada H-2, para peserta itu sudah mendapatkan materi-materi yang akan dipelajari pada waktu Zoom session itu. Nah, jadi materi itu sebenarnya materi-materi inti, tugas-tugas inti dalam rangka pemahaman itu sudah dibaca oleh peserta, sudah dipelajari oleh peserta. Nah, sehingga nantinya adalah pada waktu sesi jauh relatif lebih bisa interaktif dan ada banyak diskusi, ada banyak tanya-jawab. Karena di dalam kegiatan-kegiatan workshop offline itu yang dilakukan. Nah, online itu kan adalah kelemahan yang sulit. Jadi, pada dasarnya materi-materi itu, materi-materi dasar sudah disampaikan di dalam telegram group. Jadi, di dalam telegram group nanti akan ada link yang di mana Anda bisa menggunakan. Yang pertama adalah, berarti ada materi-materi yang sifatnya yang saya sudah videokan. Jadi, ada materi-materi tertentu yang sudah saya videokan. 8 materi itu, 8 sesi itu kan. Materi-materi intinya sudah dibideokan. Nah, Anda berarti punya waktu mempelajarinya selama 2 hari, ya paling tidak. Nah, sehingga pada waktu sesi, saya tinggal mengulas dan membuka kesempatan untuk tanya-jawab. Dengan demikian, pembelajaran kita bisa maksimal. Kemudian juga di dalam telegram group itu juga ada link bahwa Anda akan mendapatkan sebacam buku kerja. Nah, buku kerja itu dibuat prosesi. Jadi, untuk buku kerja itu gunanya, ya artinya kalau dikerjakan, Anda berarti akan memahami apa yang dipelajari dari setiap sesi. Nah, sehingga karena pendekatannya ini adalah pembelajarannya lebih ke arah self-directed learning, berarti siapapun yang mengerjakan, mereka akan mendapatkan pemahaman yang lebih banyak dibandingkan orang yang tidak mengerjakan. Nah, karena ini adalah orang dewasa, maka sebaik saya ataupun Bu Sofi tidak akan pernah memaksa apakah Anda akan mengerjakan tugas atau tidak. Tapi, barangkali sederhananya adalah siapapun yang mengerjakan tugas, maka dia adalah berhak untuk mendapatkan sertifikat. Jadi, sertifikat itu akan dikeluarkan apabila Anda mengerjakan dan menyerahkan tugas. Sehingga ada waktu dari setelah Zoom itu, paling tidak seminggu, sertifikat yang akan kita terbikirkan adalah selambatnya adalah seminggu setelah sesi Zoom. Demikian untuk dipahami terlebih dahulu tentang bagaimana kita akan melakukan kegiatan ini. Nah, dari pengalaman saya, dengan beberapa kelompok memang ujung-ujungnya pembelajaran itu adalah sifatnya pribadi. Dan kita tidak bisa mengontrol para peserta. Bahkan kontrol-kontrol para peserta dikembalikan kepada peserta itu sendiri. Jadi, saya juga minta kepada peserta bahwa materi-materi ini apa-apa, direkam, kemudian dibagikan kepada peserta yang memang membayar, silakan saja. Tetapi, kalau misalnya mereka tidak melakukan pengerjaan tugas, ya otomatis pemahaman terhadap materinya akan berbeda. Nah, itu pengerjaan tugas itu dan juga kita ngecek apakah pengerjaan tugasnya sudah oke. Nah, itulah yang akan nanti menentukan apakah nanti adalah Anda mendapatkan sertifikat atau tidak. Nah, kita khususnya karena bagi teman-teman psikolog klinis, dan ini adalah diajukan menjadi mendapatkan SKP dan IPPK, maka kita sendiri berharap bahwa memang mengerjakan tugas itu menjadi hal penting. Kemudian kita akan membahas tentang kondisi pernikahan di Indonesia. Jadi, di Indonesia itu sendiri menarik. Jadi, kita bisa mulai dari memang tren orang menikah. Nah, tren orang menikah itu menjadi unik di luar tema-tema misalnya orang yang menikah misalnya saja tanpa didaftarkan di katerurusan agama. Karena itu ada tema-tema yang menarik. Kang, permisi. Tadi kan Pak, akan request 15 menit, kemudian ada tanya-jawab. Sebelum bahas ke kasus pernikahan yang lagi tren di Indonesia, tiga tahun terakhir ini sangat memprihatinkan, karena gugat jeraknya lebih tinggi. Tapi sebelum ke sana, tadi pemaparan awal oleh Kang Asep menyampaikan bahwa dalam konseling dan psikoterapi untuk kasus perkawinan itu harus kapel, harus keduanya. Kemudian ada sisi psikologi sosial yang perlu kita pelajari juga. Kemudian bedanya konseling dan psikoterapi, kalau konseling itu secara sederhana cukup bercakap-cakap, berdikusi dengan klien untuk membantu dia punya perspektif baru dalam masalahnya dan solusi. Tapi kalau psikoterapi ada intervensi, tools, teknik, keterampilan, pengetahuan. Sampai sini silakan teman-teman, langsung di audio-nya dinyalakan. Silakan yang bertanya. Silakan, silakan. Saya cukup dengar dari ini-nya Bu Sophie saja. Rekan-rekan yang malu bertanya lewat audio, boleh juga lewat chat, nanti dibacakan oleh Bu Sophie. Bu Sophie, tanya Bu Sophie. Ya, ini Mbak Ari ya. Silakan. Oke. Saya cukup di BK Sekolah, Bimbingan Konseling Sekolah. Cuma dalam lapangan itu sebenarnya masalah situ. Memang terkadang ini dimulai dari permasalahan orang tua gitu. Misalnya ternyata orang tua itu sudah pisah rumah, seperti itu. Nah, seperti saya yang bukan seorang psikolog, itu apakah islahnya diperbolehkan gitu untuk melakukan kayak konseling kopel atau keluarga seperti itu, Bu Sophie? Ya, Kang. Jadi kalau di sekolah itu masalah anak kan juga melibatkan orang tua ya. Jadi, kalau berposisi sebagai konseler sekolah juga bisa melakukan marital counseling begitu. Boleh, Kang? Ya, saya menjawab pertanyaan boleh atau tidak bolehnya barangkali bukan dari sisi legal ya. Karena di kita barangkali problemnya kan darurat ya. Kalau dalam keadaan darurat, Anda melihat tema itu, maka tidak mau sebagai konselor sekolah, maka seluruh aspek yang ada kaitannya dengan stakeholder atau para pemangku kepentingan berkaitan dengan siswa juga terlibat. Nah, di dalam tema itu berarti itu adalah kalau misalnya kita mengacu kepada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang berkait pimpinan konseling, maka di situ sebenarnya itu adalah tema-tema keluarga itu juga masuk ke dalam tema-tema pimpinan konseling. Maka berarti itu bagian dari tema-tema sebabkan konsolor sekolah. Nah, problemnya dalam kasus tadi, bahwa misalnya orang tuanya sudah berpisah, yang ada misalnya saja adalah hanya ibu, yang ada adalah hanya ayah misalnya saja. Sangat tergantung. Ya, atau misalnya saja siswa ternyata bersama neneknya. Nah, berarti pertanyaan paling penting bagi Anda intervensi seperti apa yang paling memungkinkan? Mungkin tidak memungkinkan, menghadirkan keduanya, karena juga sulit. Tetapi berarti bagaimana mengefektifkan walaupun cuma satu orang yang hadir. Jadi pertanyaannya adalah bahwa apakah itu adalah bagian dari apa yang saya kerjakan? Nah, kalau memang sudah urgent, tidak memungkinkan juga dihadirkan keduanya. Tidak memungkinkan juga Anda melihat kondisi keuangan dan segala macam orang ini untuk, katakan saja, ke konsolor keluarga, yang memang, atau misalnya kepada psikolog, yang memang khusus menangani itu, temanya sudah kadung muncul di sekolah, maka tema itu adalah tema yang keujian untuk Anda tangan. dan sebatas apa? Ya, sebatas pengetahuan, keterampilan yang Anda milik. Jadi, di batas tertentu, Anda berarti lebih baik refer ke pihak lain. Tapi dari beberapa pengalaman, saya ngobrol dengan sebagian besar guru BK, guru bimbingan konseling, yang memang mempunyai atensi terhadap siswa, dan mereka juga, Nah, karena salah satu kegiatan guru bimbingan konseling itu adalah, antara lain adalah, melakukan kunjungan ke orang tua, ataupun juga ngobrol dengan orang tua, maka sebenarnya, tema-tema konseling rumah tangga, atau konseling pasangan itu adalah sangat memungkinkan. Sebetulnya, menyebut pintu masuknya adalah dari permasalahan-permasalahan yang dialami oleh anak, yang ada kaitannya dengan sekolah, waktu awalnya. Menjawab pertanyaan Anda adalah, berarti Anda adalah, kalau kita lihat dari peremen dikut, nomor berapa itu saya lupa ya, berarti dalam fungsi kebimbingan dan konselingan, Anda mempunyai peran, di situ adalah untuk menjadi P3K, kalau saya mengatakan, jadi adalah P3K, jadi dukungan psikologis awal untuk tema-tema konseling itu adalah ada di Anda, karena masalahnya muncul di sekolah, efeknya ketemu di sekolah, terlihatnya di sekolah. Jadi bisa dimulai dari situ, nah nanti Anda dalam ini, sampai level mana gitu, Anda bisa masuk, nah kemudian di level tertentu, yang Anda ngerasa bahwa ini kayaknya perlu, orang yang lebih ahli, Anda bisa river, atau bisa rujuk kepada orang yang lebih ahli, dibandingkan Anda. Demikian, Baik, terima kasih Kang. Yang ini angkat tangan Mbak Siti ya. Mbak Siti, saya pending dulu, karena ada yang chat ya. Oke, oke. Ini ada yang chat, pertanyaannya adalah, konseling kan beda dengan psikoterapi, bedanya di keterampilan yang diberikan untuk psikoterapi. Di sini keterampilan, maksudnya keterampilan bagaimana ya Kang? Penanyanya adalah Nurmalag Dewi, silakan Kang. Oke, jadi bagi Mbak Nurmalag Dewi, ya sebenarnya keterampilan itu sederhana saja. Cara negara orang kan keterampilan. Cara misalnya mengfrontasi, katakanlah gini, misalnya ada pasangan yang katakanlah dalam lima menit pertama saja, di antara mereka, informasi mereka saja sudah bertentangan satu sama lain untuk aspek yang sama. Maka misalnya bagaimana kita misalnya mengintervensi terhadap misalnya saja ketidaksesuaian di antara mereka berdua. Maka keterampilan melakukan kegiatan intervensi seperti itu pun juga adalah bagian dari teknik-teknik psikoterapi. Kemudian misalnya sederhana saja, misalnya kalau misalnya kita mengacu kepada bagaimana kita misalnya saja tidak terjebak ke dalam memberikan nasihat. Nah, tidak terjebak ke dalam memberikan nasihat itu berarti mau tidak mau kan kita harus memanfaatkan kemampuan berpikir dari klien kita. Nah, tetapi menggunakan teknik apa? Nah, ketika teknik-teknik itu digunakan, misalnya teknik mengajukan pertanyaan tertentu digunakan, maka teknik-teknik itu pun bagian dari psikoterapi. Jadi dalam, saya seringkali memang antara konseling dan psikoterapi itu seringkali batasnya itu sendiri adalah tidak begitu kentara dengan jelas. Nah, karena itu maka kenapa kita menggunakan term di sini menjadi konselor dan menjadi psikoterapi di dalam tema-tema pasangan dan keluarga. Nah, jadi kalau misalnya kita keterampilan berarti banyak hal. Berarti perlu latih. Nah, karena workshop kita dari sini waktu tidak terlalu banyak, maka kita untuk mengatasi hal seperti itu, maka kita menggunakan tadi ada beberapa video-video tutorial, saya ingin mengatakan video tutorial yang kita siapkan di luar, saya sisi. Jadi di dalam video tutorial ini, namanya video tutorial berarti kan Anda bisa mengulang-ulang melihat-lihat video itu, sehingga dari video itu Anda bisa belajar tentang teknik. Begitu ya, Mbak Nurmala ya, jadi memang ada how to do-nya gitu ya. Nanti ada keterampilan yang harus dipelajari untuk mengatasi beberapa problem klien, dan itu memang ekspertisinya memang harus psikolog atau mengikuti pelatihan yang bersertifikat sehingga tahu kompetensinya itu. Berikutnya saya berikan Mbak Sitrah Mawadi, silakan. Ya, terima kasih Ibu Sofie. Assalamualaikum, Kang Asep. Iya, saya ingin bertanya. Tadi Kang Asep menjelaskan sebagai pengantar bahwa dalam sesi marital and couple counseling itu, kita, apa ya, counseling dan psikoterapi itu ternyata juga batasannya tipis gitu ya. Nanti di lapangan kita baru bisa menetapkan mana yang kita pakai. Mungkin awalnya kita mau counseling, tetapi kemudian ternyata psikoterapi nih yang dipakai gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, dalam konteks seperti apa, atau mungkin gini, contohnya seperti apa, sampai misalnya kita, awalnya kita hanya berniat untuk melaksanakan counseling, tetapi kemudian akhirnya kita beralih, atau sampai masuk lebih jauh dengan psikoterapi gitu. Mungkin ada contohnya gitu, Kang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kasih contoh aja. Misalnya saja ada, ini ada pasangan yang, yang sebenarnya pada waktu itu sesinya sendiri, saya harus sedang bermain ke rumah orang yang kesengkutan. Nggak ada niat lah untuk melakukan counseling atau psikoterapi. Saya sekedar menjadi tamu. Pada waktu, jadi ini ya, saya seringkali menjadi konselor atau psikoterapis impromptu. Ya, impromptu karena memang dadakan aja. Dadakan gitu, Kang. Yang dadakan ini kan, kalau dikatakan ya nggak sempat pasang tarik biasanya. Amal, amal. Jadi pada waktu awal orang itu, si istri berkisah gitu ya, tentang sebuah kejadian di sekolah gitu ya. Kejadian di sekolah ketika suami istri itu mengantarkan datang ke sekolah, kemudian untuk menghadiri pagi rapot anaknya. Nah, tetapi pada waktu bercerita, si istri, saya melihat banyak ketakan saja, tiba-tiba suaranya tercekik, suaranya tiba-tiba hilang gitu ya, kemudian cerita beralih. Nah, di situ saya melihat keanehan aja nih, kenapa nih kalau orang ini ceritanya, pada waktu tema tertentu, suaranya kemudian tercekik, kemudian hilang, kemudian dia mengalihkan tema. Nah, saya ya berangkat dari pengalaman ya, maka melihat bahwa berarti nih, kalau kita melihat menggunakan pendekatan gestal rapi, berarti ada something dibalik beralihnya tema itu, dan ada something misalnya saja dibalik dengan suara tiba-tiba tercekik. Maka pada titik itu, titik itu adalah titik yang bagi saya sangat krusial, karena titik itu berarti titik unconsciously ada sesuatu yang ingin dikomunikasikan oleh si klien kepada kita. Maka, kita tidak menunggu cerita itu kelengkap. Maka, titik itu, titik krusial itu titik yang wajib segera di... Selesaikan. ...wajib segera dihadapi, wajib segera dianggap itu adalah penting, karena di itu sesi itu munculnya hanya bersama saya saja, kan kira-kira gitu. Artinya berarti keadaan tadi itu tidak muncul bersama obrol-obrolan dengan orang lain. Nah, berarti unconsciously, orang yang bersangkutan, percaya bahwa tema ini adalah tema yang hanya keluar dengan Anda. Nah, di dalam tema-tema seperti itu, ya saya langsung intervensi saja. Jadi, saya enggak melihat dulu, bahwa temanya mau ngapain, tapi langsung intervensi itu menggunakan teknik gestalan saja. Maka, saya bertanya begini, oke, suara tercekik tadi, kalau dia mau ngomong, kira-kira dia akan ngomong apa. Kalau Anda masih sulit, silakan Anda tulis. Nah, ternyata dia nulis sesuatu, jadi si tercekik itu ternyata mewakili sebuah ide, gitu ya, tentang ada masalah-masalah trauma yang muncul dari pengalaman-pengalaman awal sebelum mereka menikah. Nah, otomatis berarti ada tema-tema yang sifatnya sudah lama, gitu ya, tetapi tidak tersampaikan, dan tersampaikannya dengan cara-cara yang sifatnya unconscious seperti itu. Nah, berarti di dalam tema itu, di sini ada dua tema, berarti ada tema yang diungkapkan oleh si istri di awal-awal obrolan, dengan tema tercekik yang sifatnya unconscious. Nah, kalau di antara dua itu, mana tema yang perlu diintervensi lebih dulu di antara dua tema itu? Tema yang pertama adalah yang memang dipilih secara sadar, tema yang kedua adalah tema yang menyeruak, gitu saja, dengan cara yang tidak begitu disadari. Nah, dalam kasus-kasus seperti itu, ya saya sih belajar dari guru-guru saya aja ya, bahwa tema-tema unconscious itu adalah yang sebenarnya adalah penting dan perlu untuk diatasi terlebih dahulu. Demikian, kalau Mika, ya Kang, jadi muncul pertanyaan lagi, tadi kan muncul tema-tema yang di luar obrolan gitu lah ya, tadi, tadi terkait ambil rapot gitu, tiba-tiba muncul tema itu. Dan itu kan keluar, tadi suara tercekik itu keluar, mungkin pada saat hanya dengan kita saja beliau seperti itu. Berarti kan ada kenyamanan mungkin di situ ya Kang, ada trust. Kalau kayak gitu, kalau misalnya kita menggunakan pendekatan gestal kan, ada lima bawang, ada lima lapisan bawang gestal. Jadi, umumnya, kalau klien, misalnya gini ya, katakanlah saya datang bertemu kepada seseorang, seseorang itu langsung misalnya nangis ketika ketemu sama saya, langsung memeluk saya. Otomatis berbeda dengan saya datang ketemu seseorang, kemudian pakai bahasa-bahasa itu, ngobrol kemana-mana. Dari dua cara mereka berekspresi saja, kita udah tahu, ini lapisan bawang gestalnya udah di mana. Nah, kalau misalnya dia pakai bahasa-bahasa itu, wah ngobrol kemana-mana dulu gitu ya, berarti kan dia masih lapisan paling luar, dari lima lapisan itu. Berarti dia masih menggunakan lapisan yang namanya pony layer. Pony layer itu kan lapisan di mana kita pengen jaga image lah. Sayang, udah gak punya masalah dan segala macam. Sehingga perlu kesabaran bagi saya, untuk pelan-pelan melakukan penempatan kulit-kulit bawang itu. Nah, sementara kalau bagi ada kelada, saya bertemu pada rumah seseorang, seseorang itu tiba-tiba langsung meledak, suruh hatnya, lungkuh, dia sampai beruraya, matagala macam, disitu kan sudah tidak ada lagi rasa malu dia, walaupun ketemu dengan orang baru dan segala macam. Nah, disitu berarti unconsciously, dia lebih trust pada kita. Dan unconsciously orang yang seperti itu, sebenarnya, peluang untuk dibantunya lebih cepat. Karena dia ada di dalam minimal implosive layer. Implosive layer itu kan lapisan tempat, jadi peluang dia untuk mau segera keluar dari keterjebakan di dalam pola lama, dan ingin lahir menjadi orang baru itu lebih besar. Jadi memang trust itu bisa dicara ngukur trust, salah satunya bisa seperti itu, ke Siti. Dan kita tetap, kita perlu persetujuan dulu ya, Kang, dari klien, apakah dia mau di, tadi kan, kalau tadi Kang Angsep cerita, begitu dia tercekik, Kang Angsep langsung tanda kutip, nangkep gitu ya, nangkep isyarat itu gitu. Nah, apakah dalam situs itu, kita perlu meminta persetujuan klien, atau gimana? Formal gitu ya. Nggak dibayar kok. Saya minta persetujuan Anda, untuk apa namanya, nggak. Jadi kalau persetujuan itu, kalau kita minta itu lebih baik dari awal. Jadi pada waktu itu, maka segala macam hal yang perluannya akan terjadi di dalam sesi counseling, itu sudah disampaikan kepada klien, termasuk juga permintaan persetujuan di situ. Jadi permintaan persetujuan itu termasuk, dia mau ditangani oleh kita. Itu yang formal ya, Kang? Itu dari dating yang formal ya. Kalau itu apa, lawang saya datang ke situ diudang mereka. Ya, boleh. Apalagi kalau kayak gini, siap, siap, siap. Pokoknya percaya lah. Ya, terima kasih Kang Asep. Terima kasih Bunda Sofi. Terima kasih. Ya, depending dulu ya, depending dulu untuk yang tanya di chat ya, karena kita mau mengundang Pak Isan. Pak Isan sudah rest hands tadi. Silahkan. Pak Isan, saya remove spotlight-nya Mbak Siti Rahmawati. Pak Isan, tolong dibuka videonya. Pak Isan. Ya, silahkan saya spotlight. Pak Isan. Halo, saya kasih kesempatan. Iya, iya Bu. Terima kasih Bu. Ya, silahkan. Ya, karena ini pun hari libur ya. Jadi saya posisi di luaran. Bu, nggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita semuanya di luar, Pak Isan tenang aja, Pak. Saya tetap di dalam rumah. Iya, iya Kang. Ya, Bu. Mohon izin. Saya hanya mau, karena di dalam konselor ini, saya berlatar belakang pendidikan di kesehatan. Jadi yang jelasnya, saya berpendidikan nurse escape seriana keperawatan. Perawat, Gek. Iya, iya. Nah, jadi pada saya alih ke tempat pekerjaan lain, saya discapkan sebagai konselor. Nah, tadi sudah beberapa pelatihan saya ikuti, dan yang terakhir, saya sudah bersertifikasi konselor, itu oleh BSI ya, Badan Sertifikasi Nasional Inisial. Jadi masih sangat kekurangan dalam hal ilmu dalam konseling ini ya, konselor ya. Iya, Pak Isan, mau fokus ke marital and couple konselingnya di mana? Apa yang mau ditanyakan? Nah, ini karena saya baru, jadi saya mohon maaf ya. Saya hanya mau menanyakan, apakah konselor itu, karena saya menghadapi dengan kasus adiksi yang berjaring ya, seperti sosial dan lain-lain ya, rumah tangga juga. Jadi, apakah konselor itu dikatakan sebagai pemetaan masalah, dan sedangkan piskolor itu sebagai pemandu dalam memecahkan masalah mereka. Apakah itu saja yang? Oke, Pak Isan, terima kasih. Mohon petunjuk dan bimbingan ya, Pak. Pak, ini kayaknya baru ini. Dari titik 0 Barat Indonesia ini. Siap, siap. Pak Isan, saya ingat saja. Jadi, memang kalau kita bicara konselor itu sendiri, sebenarnya bisa sebagai profesi, bisa sebagai peran. Nah, kalau misalnya konselor sebagai peran, maka semua orang sebenarnya... Bisa menjadi konselor. Ya, siap. Maaf, terputus ini teleponnya, Pak Masif. Halo, Kang. Pak Isan yang nangani narkoba ya? Ya, siap. Siap, betul, Mbak. Jadi, karena kan di situ ada yang berkasus hukum, karena dia lari dari kasus hukum, ada yang dari kasus memang dia mau berubah sendiri, melapor diri. Ada dua kasus yang cukup-cukup sangat sulit, kadang-kadang berperan dalam hal itu. Nah, sekarang saya sudah diangkat jadi sebagai profesi ya di BNN. Konselor itu sudah jadi fungsionalnya, ataupun ada sebagai salah satu cabang dari profesi di BNN itu, Bu. Ya, ini Kang Asep masuk lagi, sebentar ya. Tidak, sebentar. Baik. Ya, Kang, nyambung. Silakan. Kurang keras suaranya, sebentar. Nah, saya juga sekitar bulan November lalu, itu berkaitan dengan bekerjasama dengan Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia, mengeringkarakan sebuah kegiatan terapi, apa namanya, memperkenalkan tentang tema Virginia Satir, dalam keperawatan keperawatan anak-anak dan keluarga. Jadi memang, yang menurut penyelenggara dan menurut beberapa profesor di BNN, bahwa sulit saat ini adalah sangat diperlukan. Maksudnya keperawatan itu yang sifatnya adalah holistik, dan keperawatan yang sifatnya adalah kitas, dan keperawatan yang melibatkan juga seluruh anggota keluarga. Nah, jadi kalau saya menjawab pertanyaan Pak Ishan, itu ada kaitan dengan tema yang sebenarnya dibicarakan pada waktu webinar 2 hari, dengan lakang klas keperawatan masyarakat itu. Jadi jelas bahwa sebenarnya psikolog pun macam-macam, Pak Ishan. Jadi psikolog, kalau bicara psikolog klinis, maka otomatis psikolog klinis itu dari mulai pemetaan permasalahan, yang seringkali menggunakan istilah diagnostik atau asesmen, kemudian penentuan perlakuan, pencanaan ini akan dilakukan apa, sampai kemudian melakukan intervensi. Intervensi pun macam-macam. Dari yang sifatnya preventif, promotif, edukatif, kemudian konsultatif, kuratif, rehabilitatif. Nah, jadi sangat tergantung mau sejauh mana kita penanganannya. Nah, jadi kembali ke dalam Pak Ishan yang tadi, di tema-tema yang ada kaitan dengan narkoba, sama. Nah, kalau misalnya Pak Ishan mau menjalani sendiri, semuanya ya capi juga. Maka biasanya secara prakteknya itu ada, di antara tahapan tertutu dilakukan oleh misalnya profesi ini. Dalam lakon sampai tahap ini dilakukan misalnya oleh psikoterapi. Ini misalnya bisa seperti itu. Misalnya saya ngasih contoh aja, misalnya narkoba. Narkoba itu ada ditangani, misalnya saja panti-panti rehab di Indonesia itu ada, secara umum ada dua pendekatan. Ada yang pendekatan yang pertama adalah, lebih ke bagaimana caranya supaya orang itu sekedar berhenti dari narkobanya. Tapi ada juga yang betul, adalah bagaimana mereka bukan hanya sekedar berhenti, tetapi mereka adalah terisi masa hilangnya akibat narkoba. Contoh misalnya begini, ada orang yang dia mengenal narkoba dari 12 tahun, dia kemudian tertangkap, jadi kecandu sampai 18 tahun. Berarti ada 6 tahun hilang. 6 tahun hilang itu berarti ada 6 keterampilan dasar, keterampilan sosial yang hilang. Nah, jadi ada panti rehab yang bagaimana supaya orang ini adalah, kalau dia 18 tahun, memang kompetensi sosialnya, kompetensi pribadinya juga di anak 18 tahun. Nah, jadi tidak sekedar berhenti dari narkoba. Nah, secara umum memang pendekatan-pendekatan terbanyak panti-panti rehab itu adalah yang pertama tadi. Jadi jarang yang kedua. Karena yang kedua tadi berarti dia perlu melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan. Tidak hanya sekedar orang tuanya, tetapi juga bagaimana misalnya, bagaimana menyiapkan orang-orang ini supaya misalnya anti-ngelawan narkoba, misalnya berani melawan drugsellernya, berani melawan orang-orang yang datang, kemudian ngajak. Jadi ada beberapa keterampilan-keterampilan dasar yang perlu diajarkan kepada orang yang bersangkutan di dalam panti rehab itu. Nah, ketika kita bicara demikian, maka panti rehab yang kebikian itu berarti mengajarkan berbagai macam keterampilan-keterampilan pribadi, keterampilan-keterampilan sosial. Nah, berarti itu namanya adalah, sebenarnya berarti di dalam panti rehab itu bukan hanya sekedar konseling lagi, tetapi mereka sebenarnya adalah mengajarkan psikoterapi. Mikian Pak Ishan. Siap, siap Pak. Ini yang dinyalankan oleh Pak Ishan juga bisa, jadi bukan hanya psikolog. Jadi Pak Ishan, kalau memang terbaik terhadap minat tema-tema itu juga, dan terlibat di dalam tema-tema itu, berarti Pak Ishan tidak hanya sebagai konselor, pada pransipnya juga berarti Pak Ishan sudah melakukan beberapa teknik-teknik psikoterapi. Ya, terima kasih Pak Ishan. Nah, Pak Ishan, berarti tuntutannya sekarang tidak hanya sebagai perawat, konselor, tapi perlu belajar terapi, Pak. Holistik, Pak, disebutkannya tadi ya. Jadi penanganan holistik, maka mau tidak mau belajar beberapa teknik terapi ya, Pak ya. Karena ini sifatnya darurat ya. Tidak harus apa yang di depan kita kemudian ditunda. Oh, ini saatnya. Tadi ada satu petunjuk bagus adalah titik krusial. Atau titik unconscious ketika itu ada di depan kita, kita nampak itu, maka saat itu kita harus healing, harus membantu dia ya. Langsung kita tangkap. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak Ishan. Salam untuk teman-teman di Sabang, Pak. Siap-siap, Pak. Ya, ikut senang ya. Ada perhatian ya dari profesi perawat. Baik, ada dua pertanyaan, tapi gimana, Pak? Mau dijawab dulu dua pertanyaan atau akan lanjut ke itu tadi, kasus pernikahan di Indonesia? Tidak ada perutiannya dengan sampai 12 sesi ini. Setelah itu tanya jangka. Sampai jam sekitar 10.50. Oke, 10.50. Jadi materi dulu ya, Kang. Nanti pertanyaannya teman-teman yang di-check di pending ya. Monggo, Kang. Lanjut, Kang. Baik, jadi teman-teman, jadi tadi ya itu, nah, kita akan bicarakan juga tentang apa yang dimaksud dengan ketahanan keluarga. Memang ketahanan keluarga itu banyak aspeknya. Jadi nanti tema-tema apa di dalam ketahanan keluarga itu akan kita bahas. Kemudian juga bagaimana kita melakukan asesmen terhadap tema-tema pernikahan. Karena sekitar awal-akhir Desember lalu saya diajak diskusi oleh BPP4, oleh BPP4 Kementerian Agama. Jadi memang menjadi menarik bahwa memang data-data dari pengadilan agama yang berupakan data dari mahkamah agung itu bahwa angka gugat cerai itu adalah makin lama makin meningkat. Bahkan katakanlah kalau misalnya di angka gugat cerai itu 400.000 yang dikabulkan, kemudian angka cerai talak, berarti laki-laki yang menalak isinya adalah sekitar 100.000. Berarti memang dari segi kali, berarti 4 kali dipad. dan pelaku terbanyak yang melakukan gugat cerai itu adalah justru ada tren-tren tertentu adalah justru ASN. Dan ASN, menurut Tanya-tanya itu juga ada kaitannya dengan ASN-nya adalah guru. Guru ya? Ada kaitannya juga jangan-jangan memang dengan sertifikasi guru. Dengan adanya sertifikasi itu, guru menjadi naik secara kelas sosial, menjadi sosial menengah hampir atas kalau di daerah. Bayangkan katakanlah seorang guru yang gajinya 2.500.000, maka dengan sertifikasi guru, dia mendapatkan kurang lebih sekitar 5 juta. Maka orang yang hasil 5 juta di daerah itu kan luar biasa. kan dia bisa mengalahkan katakanlah orang-orang yang punya jabatan fungsional. Kalau misalnya di dinas pendidikan. Nah, otomatis relasi antara pasangan ini akan menjadi beda ketika misalnya si peguru yang perempuan itu dengan gaji 2.500.000, dengan dia gaji 5 juta menjadi berbeda. Rasa percaya yang juga berbeda lain. Nah, apabila misalnya tema si suaminya juga tidak bisa melakukan penyesuaian, di dialog-dialog itu, maka bisa jadi ada ragam tema. Kalau di Ola Levitinia Satir, berarti tema harga diri itu menjadi tema, menjadi penting di situ. Jadi, berangkat dari pengalaman-pengalaman saya membantu beberapa kasus-kasus dari pengadilan agama di tema-tema hampir terjadi gugat serai ini. Memang kebanyakannya ada tema-tema harga diri. Jadi, ada empat tema yang nantinya memang dibahas oleh kita juga di dalam workshop ini. Tema ini adalah berangkatnya, tapi kita penekan kepada tiga tema, yaitu merasa diri berharga, kemudian komunikasi antara orang di dalam keluarga, kemudian juga tema-tema aturan yang ada di dalam keluarga. Nah, tema-tema harga diri ini menjadi tema-tema dominan kalau kita lihat dari ragam penyepat perceraian dalam ruang tangkai atau di dalam keluarga. Selain itu, memang kita juga melihat bahwa pada waktu pasangan itu bertemu, kalau misalnya kita kaitkan dengan tujuan-tujuan pernikahan di masyarakat kita, umumnya memang tujuan pernikahan itu tidak disampaikan oleh para pasangan dengan rinci. Bahkan banyak orang yang pokoknya menikah setelah itu nanti, gimana nanti aja. Nah, otomatis tidak ada sebuah patokan untuk menentukan bahwa rumah tangga kita itu sudah berada di jalur yang mana. Nah, yang lebih repot lagi ketika tujuan itu tidak dibuat seperti itu, maka sebenarnya tidak ada sebuah patokan sama antara suami dan istri itu sendiri untuk menentukan itu apa yang perlu dilakukan dan apa yang perlu tidak dilakukan. Sehingga menyadarkan mereka terhadap tujuan itu menjadi sangat penting. Nah, ini juga menjadi tantangan di kita, saya rasa. Karena seringkali kesadaran orang itu adalah untuk merancang perjalanan pernikahan itu adalah belum begitu besar dibandingkan merancang akad nikah dan merancang walimah saat akad nikah. Jadi itu masih dah sehat, saya rasa. Jadi misalnya, suatu kali saya pernah punya pengalaman mendapatkan rundown, rundown acara akad nikah dan resepsi. Rundownnya itu hampir kurang lebih sekitar lebih dari 300 halaman. Di situ rinci dan detail. Rinci dan detail, ya tentang pakaian apa yang dipakai, kemudian kalimat apa yang diucapkan, kemudian beradanya di posisi mana, duduknya di mana, jalannya seperti apa rinci. Nah, saya menjadi terundang pada waktu itu dalam pernikahan orang ini. Kemudian beberapa bulan kemudian, mungkin sampai tiga bulan, saya dikontak oleh salah satu dari orang tua dari yang baru menikah ini dan mereka melihat bahwa ada tanda-tanda akan hubar. Nah, jadi menarik juga bagi saya. Nah, kemudian saya di... Karena itu dalam keadaan darurat, saya dalam keadaan waktu itu diculik, kemudian ketemu dengan orang yang bersangkutan, jadi Pak Sutri ini, itu disaksikan juga. Ada dua orang tuanya, jadi ada enam orang di situ. Ada ayah laki-laki, ibu laki-laki, jadi ada ayah perempuan, ibu perempuan, dan ada yang laki-laki dan perempuan. Dan mereka ingin menyaksikan. Nah, maka yang saya lakukan adalah, saya dimulai dari awal, apa tujuan pernikahan? Nah, dimulai dari situ. Nah, ketika saya tanya-tanya seperti itu, menarik juga. Mereka sendiri ternyata tidak sepakat dengan tujuan-tujuan pernikahan. Kemudian, ayah adalah satu hal yang mereka sepakat. Nah, kalau misalnya sepakat dengan seperti itu, bahwa itu yang ingin Anda capai, apa yang bisa Anda lakukan? Jadi, apa yang bisa Anda lakukan sendirian? Apa yang bisa Anda lakukan bersama? Kepannya, mereka akhirnya nulis, kemudian mereka menulis. Saya bilang, oke, nah, Anda sudah bisa nulis. Nah, sekarang coba dibuat random. Setiap bulan, bulan pertama akan melakukan apa, bulan kedua apa, kalau tujuannya dalam satu tahun pernikahan adalah seperti apa. Nah, menjadi menarik. Nah, mereka adalah mampu kemudian membuat detail. Nah, di situ saya melihat bahwa kalau saja orang mau membuat rencana, walaupun tidak detail, tetapi garis besar saja, apa yang akan mereka lakukan dalam pernikahannya, maka pernikahan itu menjadi sebuah kegiatan yang sama seperti bisnis, bahwa dia harus direncanakan, dia perlu didiskusikan, dia perlu dilihat kemajuannya, dan kemudian ada saat bersama untuk mendiskusikan tema-tema. Sekarang mungkin lebih dari 4 tahun, ya, keluarga itu sekarang sudah punya anak, dan mereka diatakannya kepada tuanya, ya, anak-anak saya hanya berdapatkan jalannya. Berarti di dalam tema ini adalah menjadi unik, bahwa orang ternyata sudah sangat biawai dalam rangka membuat rundown untuk acara akad nikah, dan acara walimah. Mereka mampu membuat rundown itu. Tapi, karena mereka tidak tahu bahwa sebenarnya rundown terpenting itu adalah justru setelah akad nikah itu ke sana, mau ngapain? Nah, banyak orang-orang yang setelah akad nikah itu seakan-akan bingung, mau ngapain. Kan demikian. Jadi, otomatis kalau misalnya Anda nantinya menjadi konsulor di perak nikah, berarti tema-tema itu adalah tema-tema yang menjadi penting. Banyak orang sebenarnya tidak ingin, atau berbisah. Tapi kalau orang memang tidak jelas apa yang ingin dikejar dari sebuah rumah tangga, orang bisa menjadi kehilangan arah. Jadi, saya ingin mengatakan bahwa kalau misalnya diibaratkan banyak orang yang kita seringkali mendapatkan analogi atau metafor bahwa berumah tangga itu seringkali dimetaforkan selamat menjalani bahwa rumah tangga. Rumah tangga itu ya akad nikah tadi. Atau tapi setelah itu apakah jadi sudah ada kapal sudah ada kapal nih pasangan masuk ke kapal itu. kapal itu kan bisa enggak kemana-mana juga. Kapal itu bisa diam hanya bertenggar di situ. Atau kapal itu kalau misalnya dia lepas jangkar, anggapnya setelah katingkai itu jadi bisa lepas jangkar, cuma karena misalnya nahodanya tidak biawai, kemudian antara nahoda dan curumudinya juga enggak jelas mau kemana, gitu ya, maka berarti dia akan sangat tergantung saja angin kemana, atau sangat tergantung gelombang membawanya kemana. Maka tidak sedikit rumah tangga yang seperti itu. dia dibawa, dia gerakannya kemana-nya itu dibawa oleh ragam gelombang saja atau ragam angin saja tanpa mempunyai kepiawayan mau diarahkan kemana. Jadi kalau bisa kalau saja mereka sudah punya tujuan, punya arah, maka jelas menghadapi gelombangnya akan menggunakan teknik seperti apa, cara seperti apa. Nah, banyak orang sayangnya pada waktu rumah tangga menggunakan metaporanya mengalir seperti air. Problemnya mengalir seperti air, boleh-boleh saja kalau tahu aliran airnya akan bermuara kemana. Sayangnya kebanyakan mereka tidak tahu aliran air itu akan bermuara kemana dan kemudian mereka menjadi objek dibandingkan menjadi subjek di dalam berpasangan atau di dalam berpasangan air. itu juga yang akan kita ekspor. Sehingga nantinya juga akan ada tema-tema equality versus domination. Nah, ini juga tema yang tidak mudah saya rasa dalam kultur Nusantara di mana memang secara umum kalau kita pelajari memang lebih banyak dominasi pria. Jadi kata dominasi relatif lebih banyak dibandingkan equality. sehingga otomatis kalau misalnya saja para pasangan ini telah tidak ambil dari sini bisa terjadi banyak ragam siklus terjadi pertengkaran. Otomatis setelah itu juga kita akan menyampaikan tentang ragam teknik dan tools yang bisa kita gunakan di dalam tema-tema counseling dan psikoterapi keluarga. Dan ini bisa jadi barangkali memang tidak cukup waktu kalau menggunakan zoom karena itu saya nanti akan berikan saja ragam link yang bisa Anda pelajari sendiri gitu ya dan beragam beberapa video tutorial yang saya buat yang bisa dibilangkan bagaimana proses counseling dan psikoterapi sendiri berlangsung di dalam tema chapel dan tema keluarga. Demikian yang akan kita explore Insya Allah Sabtu 6 Maret 2021 dan Minggu 7 Maret 2021. Silahkan kalau ada pertanyaan sampai kita jam sampai jam 10 lah kita melayani ya sebentar kan tadi di chat sudah ada pertanyaan saya ketik di sini ya pertanyaan dari Mbak Yanni Yuwono beliau psikolog ini lagi S3 ini baik pertanyaannya adalah Kang Asep apakah psikoterapi efektif dilakukan saat online maternuhun itu dulu Kang baik jadi kalau bagi saya sebenarnya online offline itu kembali kepada orang yang bersangkutan jadi ada saya gini aja karena saya bereksperimen banyak kelas-kelas online ada orang-orang tertentu yang relatif lebih efektif dengan online karena online dia bisa diulang-ulang kalau online kalau dia nggak ngerekam mereka hilang udah rekamannya catatannya hilang maka kelebihannya online misalnya gini istri saya ini ya ini jangan psikoterapi dulu istri saya belajar misalnya memasak sayur asam dengan ngeliat langsung dan istri saya misalnya belajar belajar tentang membuat ulai gitu ya ulai alam melayu menggunakan youtube tutorial nah kebetulan yang menggunakan youtube tutorialnya itu sendiri juga rekan kita nah ada beda dalam pembelajaran yang sifatnya langsung dan tidak langsung langsung berarti dia bertanya kalau yang tidak langsung itu berarti dia dia adalah sebagai orang belajar dan dia mengulang-ulang nah mengulang-ulangnya itu sendiri menjadi membuat dia biawai nah kembali ke dalam psikoterapi saya melihat bahwa teknik-teknik itu dengan online pun bisa efektif bagaimana saya tahu saya membuat kelas for fitness terapi itu barangkali lebih dari 50 kelas pada waktu bulan April dan Mei 2020 dan disitu ada beberapa latihan-latihannya nah beberapa peserta-peserta peserta-peserta itu konsultasi secara pribadi dan saya bikin aja latihan-latihan itu latihan-latihan yang sebenarnya adalah bagian dari psikoterapi nah ketika misalnya saya melayani pertanyaan-pertanyaan mereka dan mereka melakukan latihan-latihan itu saya melihat bahwa efektivitas latihan berarti kembali kepada mereka berarti tantangannya bagi seorang konsulor atau seorang psikolog adalah bagaimana mengalihkan dari konteks yang one-on-one menjadi konteks yang sifatnya online misalnya begini katakanlah di konteks one-on-one kita perlu mendapatkan feedback dan feedback itu diperoleh bagaimana di dalam konteks online itu feedback itu diperoleh di dalam konteks misalnya patah muka misalnya dengan klien kita bisa melihat ekspresi peserta bagaimana dengan online saya bisa mendapatkan ekspresi peserta berarti kalau misalnya penting bagi saya mendapatkan ekspresi peserta berarti saya perlu misalnya saja adalah menggunakan katakanlah Zoom atau minimal kalau karena berdua bisa saja kita menggunakan misalnya saja Google Meet misalnya saja seperti itu atau misalnya kalau cuma berdua misalnya saja saya bisa saja dengan diri menggunakan misalnya saja WA misalnya saja menggunakan video video call misalnya saja atau saya bisa juga menggunakan misalnya saja messenger berdua jadi sangat tergantung jadi di dalam penggunaan teknik-teknik psikoterapi penggunaan online itu sangat tergantung area apa yang perlu mendapatkan perhatian kalau tetap buka itu harus mendapatkan penggantinya kalau di online kalau misalnya peserta itu misalnya hanya sekedar katakanlah saya meminta peserta menggunakan salah satu psikoterapi namanya jurnaling jurnaling itu kan nulis nulisnya kan kalau di dalam tetap buka pun saya kan tidak perlu memperhatikan ketika dia harus tahu apa yang dia perlu tahu apa saja yang perlu di tulis tema apa yang perlu ditulis pengantarnya seperti itu saya online tugasnya dikerjakan setelah tugasnya selesai barulah saya misalnya kalau di dalam tetap buka saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan pertanyaan itu bisa disibukkan di dalam kegiatan online juga dan kalau saya bisa melihat apa sih yang ditulis di jurnalingnya supaya bisa saya tidak lanjutkan pertanyaan-pertanyaan di dalam kegiatan online itu membutuhkan juga apa yang sudah dia tulis di foto atau di potret kemudian kirim ke saya sehingga bisa saya pelajari langsung saat itu kemudian saya tanyakan kepada dia tantangan bagi counseling online dan psikoterapi online adalah bagaimana memindahkan sesuatu yang ada dalam konteks tatap muka ke konteks yang sifatnya dari virtual ya kemudian jawabannya terima kasih Kang jadi teman-teman sudah dapat gambaran ya apa yang terjadi biasanya tatap muka itu bagaimana dipindahkan ke virtualization gitu ya tetap online psikoterapi berjalan tapi online baik berikutnya dari Pelita pagi Kang Asep kita konselor mayoritas sudah mempelajari lebih dari satu teknik psikoterapi menurut pengalaman Kang Asep bagaimana kita bisa melakukan secara eklektif atau ada teknik dasar yang perlu kita terapkan dahulu terlebih saat ini klien atau pasangan butuh waktu penyelesaian instan kayak ke dokter itu loh biasanya kan sekali datang minta obat supaya waras gitu ya maunya gitu ya sekali ke psikolog waras terima kasih salam sehat gimana kalau misalnya bicara karena barusan ini mudah-mudahan pelita ini adalah pelita yang kerjanya di rumah sakit persahabatan kalau misalnya penanya adalah pelita dari rumah sakit persahabatan dan memang kita akan logikan dengan orang berobat ke dokter orang berobat ke dokter itu kan pertama mendapatkan diagnosa dari dokter diagnosa itu kalau si dokter sulit menerapkan diagnosa maka si dokter memerintahkan si orang yang bersangkutan untuk cek lab nah dari hasil cek lab itu kemudian dokter kemudian meneguhkan diagnosanya kemudian memberikan ragam saran jadi ada saran yang sifatnya tertulis ada yang saran secara lisat saran tertulis kemudian adalah dalam bentuk misalnya farmakologi maka dia membuat resep dan resep itu kemudian oleh seorang apoteker kemudian resep itu diterjemahkan menjadi katakanlah obat apa yang kira-kira perlu dilakukan jadi kalau misalnya disarankan X tapi kalau X di apotek itu tidak ada maka dicari yang memang khasiatnya sama dengan X maka kalau kita analisa dari kerjaan dokter tadi maka si dokter tadi berarti tidak melakukan sendirian berarti dia ada kerja dia sebagai dokter ada kemudian dia melibatkan lab ada dia melibatkan kemudian seorang apotekan berarti disitu pada prinsipnya di dalam jasa dokter itu sampai ke waras tadi sebenarnya ada simpsiosis gitu ya mutualisme antara tiga profesi berarti kalau misalnya kita berharap demikian berarti kalau misalnya dianalogikan ke dalam psikolog berarti kan psikolog ya sebagai dokter ya dia juga sebagai lab dan dia sebagai apotekan nah kalau didian dari kayak gitu berarti kan waktunya juga panjang kita cuma melihat dokter mungkin nggak sampai 10 menit atau nggak sampai 15 menit tapi kita lupa ke lab-nya berapa lama kemudian ke apotekernya berapa lama kalau total waktu itu dilengahkan maka sebenarnya waktunya akan jadi panjang jadi kalau kita misalnya mau melakukan perbandingan dengan teman-teman yang datang ke dokter maka kita lihat berarti dokter tadi pada prakteknya seakan-akan diasumsikan dia mengerjakan tiga aspek padahal yang dia kerjakan adalah satu hal saja ada hal-hal lain ada dua hal lain yang akan orang-orang disimpan nah kita bertanya tentang kita udah belajar agama teknik teknik dasarnya apa ini teknik dasarnya yang perlu diterapkan dahulu teknik dasarnya itu dalam bahasa Jawa Nungung KUO oke teknik dasar konseling konseling mau dibaca ragam jenis konseling ini saya kebetulan di perpustakaan pribadi saya disini ada 50 buku lebih tentang konseling kalau saya baca garis benang merahnya cuma satu mengorangkan orang atau dalam bahasa manadonya tima tautau jadi artinya bagaimana kita menghargai digniti mata orang cuma itu saja teknik dasarnya jadi apapun yang bisa kita lakukan dalam rangka supaya orang itu merasa jadi orang merasa nyaman dia jadi manusia itu teknik dasar nah kemudian bagaimana memilih teknik-teknik lain saya seringkali tidak begitu jadi kalau misalnya saya menghadapi klien itu tidak begitu aduh dan ini kapan ya harus saya persiapan menghadapi klien tidak begitu saya jadi saya ngalir saja jadi artinya gini padahal waktu saya ketemu dengan klien saya cuman begini saja mengatakan kepada diri saya bantu saya supaya seluruh pengetahuan keterampilan kalian yang saya pelajari ini adalah bisa membantu klien ini dengan cara yang efektif dan efisien hanya itu saja jadi kalau saya mengatakan mantra kepada diri saya cuman itu saja nah jadi nantinya diri kita sendiri kesadaran kita sendiri yang akan memiliki teknik-teknik mana yang terbaik terbagus terefektif terefisien pada waktu ketemu dengan klien sehingga bisa jadi beragam campuran misalnya oh kadang-kadang dicampur nih antara misalnya ada dari SET dan peer activation misalnya oh dicampur juga dengan EFT oh dicampur juga dengan ini bisa macam-macam di dalam praktek nah karena memang di dalam tema-tema pasangan dan keluarga itu otomatis beragam tema yang bisa dikerjakan yang bisa disentuh dari raga apabila tadi tema-tema orangnya adalah pengen EFT maka berarti dari awal si para konselor atau psikoterapis itu juga perlu mengingatkan klien bahwa lebih baik satu tema selesai ketimbang mereka banyak pengen tema umumnya dari orang itu adalah pengen ragam cerita pengen katakan dipunya penuh tema nah kalau di dalam tema-tema konseling itu lebih baik satu tema mereka harus pilih dulu oke di antara sekian penuh tema yang Anda bawa ini kita punya waktu cuma terbatas tema mana yang akan kita tentaskan nah kalau satu tema itu sudah mendapatkan puntas umumnya si klien itu sendiri belajar dari satu tema itu belajar proses jadi pada perisiknya pada waktu konselor atau psikoterapis menjalankan kegiatan konseling dan psikoterapi sebenarnya sadar dan tidak sadar sebenarnya adalah sedang memfasilitasi pembelajaran pada di klien nah berarti kalau mereka kemudian merasakan ada perubahan walaupun cuma satu katakanlah satu kuku jari perubahannya mereka merasa oh ternyata langkah-langkah yang dilakukan ini bisa mengubah kita nah ketika mereka tahu bahwa langkah-langkah itu bisa mengubah maka mereka biasanya umumnya nih mereka itu kemudian mendapatkan insight mendapatkan ilham untuk memanfaatkan teknik atau prinsip yang sama itu kepada masalah-masalah lain demikian jawaban untuk teh pelita ya menarik ya ternyata apa memang sebagai psikoterapis perlu banyak amunisi perlu banyak teknik nanti ketika praktek maka kita pilih mana ini yang bisa dikombin mana ini yang efektif mana ini yang terbaik untuk klien-klien karena ada beberapa teknik yang mungkin tidak bisa pada klien tertentu pada klien ini bisa pakai ini gitu ya ragamnya banyak ya manut gitu ya manut manut tunduk ya nah klien seperti itu kalau Anda menggunakan pendekatan enggak sebaiknya apa kata Anda ya malah nggak jalan ada-ada klien yang sifatnya direktif jadi benar-benar itu orang yang powerful seakan-akan pokoknya justru kalau misalnya klien mengharapkan kita direktif kita malah menjadi indirect malah menjadi inefektif baik-baik berarti tadi ragam pendekat pendekatan berarti seluruh pendekatan bisa kita eksplorasi pada waktu kita bersama dengan klien demikian kita rehat dulu lah lima menit sebelum kita masuk yang kedua Kang ini oh yang inner safe inner safe kan masih nanti setengah jam masih kita kan tadi kan mondor 15 menit kita tadi mondor 15 menit kemudian kita selesaikan 10.15 setelah itu break setengah jam oke oke ya saya buka dulu sesi tanya-jawab sekarang di laptop saya 10 lebih 3 menit ya kita punya waktu sampai 10.15 silakan bu Erwin ya ya silakan bu Erwin dapat kesempatan langsung terima kasih suaranya kurang keras bu kurang keras ya bu ya sudah oke baik terima kasih ya sudah sudah sampai dia mau saya seluruh di badan narkotika nasional kabupaten tangga musuh kabupaten mana bu tangga provinsi lah ya suaranya anu apa belum cernih ya bu silakan konseling adiksi yang kita lakukan biasanya kan membantu klien tangkap bisa meninggalkan narkoba itu sendiri tapi pada kenyataan kita menghadapi berbagai masalah baik itu permasalahan klien dengan istri ataupun suami ataupun dengan keluarga dengan teman dan sebagainya sebagai dampak dari penggunaan narkotika itu sendiri nah penyelesaiannya pun salah satunya konseling keluarga nah walaupun memang dasar untuk bagaimana memberikan konseling itu tetapi ini kita lakukan atas dasar kebutuhan saja gitu karena kita memang belum pengalaman dan belum mendapatkan pendidikan konsoling keluarga nah bagaimana cara kita supaya kita tidak terjebak dalam memberikan nasihat gitu karena yang kita hadapi kalau di kabupaten ini kan dengan tingkat sosial pendidikan ekonomi masyarakat dan sangat berbeda gitu kadang-kadang mereka itu untuk bicara ke kita tidak semua orang pinter mengutarakan apa yang ingin disampaikan gitu nah inilah yang sering kita hadapi otomatis kalau tidak mau kita yang untuk bertanya akhirnya seperti itu dan kadang-kadang pertanyaan itu dijawabnya itu hanya tidak bisa berkembang bagaimana kita tidak terjebak di dalam bentuk nasehat dan kita juga bisa membangun trust mereka itu lebih cepat terima kasih ya kan jadi bagaimana membangun trust dan supaya tidak terjebak memberi nasehat untuk kasus adiksi bu ya terima kasih baik ibu terima kasih pertanyaannya jadi yang tadi banyak orang yang bersantutan tidak bisa mengutarakan kalau tidak bisa mengutarakan ibu boleh memberikan kesempatan dia menselatankan mentimurkan atau membaratkan yang saya maksudkan begini jadi kadang-kadang memang kepercayaan itu sulit untuk mengungkapkan sesuatu ya kan berusaha pada angkali dalam pertama disini sudah punya tekanan-tekanan dari itu sendiri kita menggunakan apa yang dikatakan fitznya saat ini problem ini dia laper di nah itu bisa diambil iya kucingku masuk maaf kucingku masuk coping ini semua coping itu problem jadi yang problem itu yang coping jadi coping itu berarti cara mengatasi permasalahannya jadi yang dijadikan problem oleh sejumlah orang itu karena orang-orang yang kesangkutan menyadari pada waktu mereka counseling kepada dia enggak punya cara dia enggak punya how to dia enggak punya kaifa untuk mengatasi permasalahan nah jadi nah dengan demikian berarti apakah menasehati salah saya pikir kembali juga itu kan kalau misalnya ibu mau mengajak orang juga untuk tidak menasehati kadang-kadang di tema tertentu kita perlu jalur yang cukup panjang berarti tadi kalau misalnya ibu misalnya saja ada orang yang memang sudah dari awal minta petunjuk kasih saya jalan misalnya untuk melakukan A maka ketika dengan demikian maka memberi petunjuk atau direct itu enggak salah ketika orang itu memang nah cuman barangkali pertanyaannya adalah sebelum kita memberikan saran kita harus tahu dulu bahwa saran itu akan efektif apabila kita tahu bahwa saran itu peluang untuk dilakukan oleh orang yang bersangkutan adalah hampir mendekati 100% nah berarti sebuah saran yang baik berarti yang pertama harus memastikan orang yang bersangkutan punya pengetahuan untuk melakukan saran kita yang kedua dia mempunyai keterampilan baik keterampilan teknis ataupun keterampilan sosial untuk melakukan saran kita yang ketiga dipastikan bahwa dia punya tools atau dia bisa membuatkan tools orang lain supaya bisa menjalankan saran kita jadi aku boleh saja memberikan saran selama minima kriteria tadi terpenuhi nah berarti kalau misalnya saya ingin memberikan saran tetapi tadi S&T gak punya pengetahuan berarti ya sebelum memberikan saran pengetahuannya ditambahkan oh ternyata dia juga belum punya keterampilan berarti keterampilan itu hal latihkan dilatihkan di mana ya di dalam kegiatan konseling tadi oh ternyata dia pengetahuan nah berarti toolsnya itu juga dia harus cari atau dia harus ingat atau dia harus kita ajarkan bagaimana membuat tools bagaimana membuat nah seringkali kegiatan-kegiatan konseling sifatnya pasuk di kotseling keluarga itu adalah tadi dia memberikan pengetahuan dia memberikan keterampilan dia kemudian juga memberikan cara menggunakan tools nah sehingga berarti sebenarnya seringkan psikoterapi itu saya belajar cara tertentu pada dasar adalah kita sebenarnya sedang dalam tanda petik memfasilitasi supaya orang belajar tentang hal tertentu jadi bagaimana supaya orang teras kepada Anda teras intinya dengan rapor berarti membangun membina hubungan membina hubungan itu dimulainya dari mana dimulainya dari Anda menyelaraskan Anda menyesuaikan dengan orang yang bersangkutan penyelaraskan bisa dimulai dari cara Anda duduk dan duduk kliennya duduk Anda duduk kliennya berdiri Anda berdiri kliennya ngomongnya sedikit Anda ngomong sedikit kliennya ngomongnya dengan nada rendah Anda ngomong dengan nada rendah kliennya ngomong menggunakan bahasa daerah Anda menggunakan bahasa daerah kliennya menggunakan bahasa campuran Indonesia dan daerah Anda juga menggunakan bahasa Indonesia dan daerah nah kesamaan-kesamaan ini diada bangun di awal-awal kapan taman itu dibangun ya sejak klien itu menemukan Anda atau mengumpulkan Anda kemana kita tahu cara menyamakan dengan klien kalau sekarang kita berbantu oleh medsos Anda bisa lihat Facebook dia Anda bisa lihat Instagram dia karena kami meminta Facebooknya apa Instagramnya apa pada situ saya tahu tinggal saya bisa melakukan penyesuaian entah dengan cara berpakaiannya entah dengan cara dia berkomunikasinya entah dengan misalnya ide-ide yang sedang dia gandrumi gitu ya kita juga dengan misalnya tokoh-tokoh yang disukai gitu ya atau tokoh-tokoh yang disukai ya di dalam pembicaraan kita kita akan sebisa mungkin menyesuaikan dengan program tema yang dimikirkan nah dalam rangka untuk apakah terang sudah berbangun atau tidak simpel Anda lakukan penggirikan pelan-pelan ke arti Anda kalau penggiringannya itu efektif orang itu mengikuti apa-apa katakanlah giringan Anda berarti terang sudah berbangun demikian nah di dalam tema-tema adiksi narkoba maka memang ragam tema bisa jadi konseling kita dengan terbatas tapi dengan terbatasnya waktu Anda akan melihat bahwa ini sih karena saya terlibat dengan tema-tema adiksi narkoba juga ya saya lebih cendung melihat bahwa seringkali sama ini memang penanganan narkoba itu lebih fokus kepada dalam tanda petik kecandung orang yang kecandung padahal kalau kita lihat memang ragam tema di situ termasuk juga inkompetensi di para kecandung narkoba inkompetensi paling banyak adalah keterampilan sosial menurut saya keterampilan sosial ada keterampilan kalau misalnya menggunakan Goldman ya Goldman itu kan ada empat ada orang itu paling tidak perlu memiliki empat hal kecedasan emosi kan teorinya kecedasan emosi Daniel Goldman yang pertama adalah pengenalan tentang diri yang kedua adalah pengelolaan diri yang ketiga adalah pengenalan orang lain yang keempat adalah justru keterampilan bagaimana melakukan penyesuaian dengan orang lain nah di dalam tema-tema narkoba itu empat tema itu banyaknya orang handicap di empat tadi ya mengenal diri sulit mengenal emosi sulit kemudian yang kedua ngelolanya juga sulit yang ketiga juga dia gak bisa membaca orang dia gak bisa membaca bahwa orang ini akan merugikan dia dia gak bisa menolak ajakan orang maka berarti kalau kita lihat setiap orang-orang narkoba itu punya tema-tema itu jadi selain tema-tema memang berat itu sendiri yang sifatnya memang dia akan mempengaruhi kinerja neurokimia otak gitu ya nah demikian sih kalau menurut saya jadi penting sekali bagi kita punya petak jadi misalnya katakan saya menangani empat anak narkoba nah peta itu jadi kalau bisa kita menggunakan goleman lemahnya orang ini dimana atau bahasa lemah bisa digunakan ini juga orang ini belum mempunyai keterampilan nomor berapa nah berarti kita udah tahu berarti selain tema bagaimana dia bebas dari narkobanya yang secara fisik secara neurokimia berarti ada keterampilan-keterampilan lain yang perlu ditambahkan kepada orang yang bersambutan demikian jawaban saya atas pertanyaan ibu yang memang selama ini adalah banyak menangani tema-tema berkaitan adiksi narkoba menarik ya usul bu Sofi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kalau bisa karena kita ini disini sebagai konselor tidak memiliki dasar pendidikan sebagai psikolog nah alangkah baiknya untuk selanjutnya nanti disisipkanlah ilmu-ilmu tentang psikologi itu di dalam pertemuan selanjutnya terima kasih psikologi untuk semua profesi maksudnya ikut kelas self-directed learning aja saya ada buku ada kelas tapi itu self-directed learning ibu bisa belajar kapanpun namanya adalah menjadi konselor bagi keluarga dan kolega nanti kasih linknya ya Kak Sam nanti di ibu nanti tinggal kontak ke saya nanti saya kasih makasih Bu Erwin tadi apa self-directed learning untuk temanya menjadi konselor bagi keluarga dan kolega oh i see menjadi konselor nah ini memang umum ya umum tapi dasar-dasar ya dasar-dasar lah kalau psikolog sama dengan mata kuliah psikologi nanti disempret sama asosiasi kalau ngejar ilmu psikologi untuk umum tanpa legalitas kalau ini dasar-dasar konseling terima kasih Bu Erwin ini sudah 10-16 tapi ada satu pertanyaan satu terakhir karena tadi sudah disinggung tentang equity dalam keluarga tadi kan sudah disinggung tapi kayaknya belum dapat gambaran yang cukup jelas ini teman-teman jadi memang ada kata equity equality itu kan equity dan equity itu mungkin selama ini kan orang menggambarkan equality sama kita itu terjebak kepada equality bahwa Pak Sutri itu melakukan peran yang sama equity yang melihatnya adalah kembali kepada tujuan keluarga saja di keluarga di dalam keluarga ini harus ada perilaku tertentu mana yang paling kompeten maka dia bisa berjun di situ misalnya begini misalnya dalam tema-tema misalnya berhadapan dengan lingkungan bisa jadi istri saya lebih kompeten dibandingkan saya maka tema itu yang umumnya kan dipandang itu laki-laki kalau misalnya kita berangkat tujuan bisa jadi di keluarga lain laki-lakinya lebih kompeten tapi misalnya dalam berhadapan dengan misalnya masyarakat sekitar di sini misalnya saya tinggal di daerah Suriyalaya ternyata istri saya mempunyai sosial kompetensi yang lebih baik dibandingkan saya maka dengan tema-tema yang ada kaitannya dengan situ saya mau percayakan saja kepada istri saya di tema-tema ini tema lain misalnya saja menghadapi misalnya orang yang ruput gitu ya bagaimana kemudian juga ada tema-tema yang ada kaitannya dengan misalnya berbicara kepada masyarakat luas kemudian juga melakukan negosiasi di tingkat yang sempatnya masyarakat nah istri saya merasa bahwa saja berlaku di kompeten ibarat ibarat maka di situ aja yang sama maka maka kita gak bisa membandingkannya dengan keluarga lain sebenarnya adalah justru pembandingnya adalah tujuan keluarga kita dan apa perilaku yang diharapkan sehingga nantinya adalah berarti kita bikin matrik tujuan apa kayaknya lebih efektif lebih efisien kalau dilakukan oleh siapa dengan demikian equity itu terjadi selama ini kita terjebak ke dalam diskusi diskursus tentang equality equality yang menjadi lebih repot equity dan equality dua hal yang berbeda ya teman-teman tadi sudah disampaikan Kang Aset kalau equity terkait dengan tujuan dan perilaku yang diharapkan di keluarga dan itu bisa dilakukan siapa yang kepenting entah itu pihak laki-laki atau perempuan kalau equality ini yang dituntut oleh aktivis ini kesetaraan gender ya Kang tampaknya kalau di dalam tema-tema aktivis sebagian yang tidak mengatakan sebagian dari aktivis feminis di area equality itu yang kalau terjadi kayak gitu ya terjadi banyak percayaan gara-gara tema itu justru tapi kalau tema equity maka rumah tangga bisa tetap bertahan menarik sekali Kang karena kita jadi punya perspektif yang lebih luas untuk melihat persoalan saya punya teman ini teman profesor sekarang di UI nah dia sejak saya kenal waktu kuliah dia udah akui itu kalau dalam masalah rumah gitu ya rumah misalnya bocor dia tahu misalnya pakai apaan lampu misalnya mati listrik padam dia tahu nah suaminya sementara takut apa namanya takut keseprum maka di rumah tangga itu gak ada masalah si istri yang melakukan tema-tema yang selama ini dianggap sebagai tema laki-laki laki-laki sementara si suaminya di sisi lain adalah dia adalah terlahir dari sebuah keluarga tunggal kemudian orang tuanya adalah semuanya hobi masak dan suka menikmati makanan maka otomatis dia dalam masak yang lebih biawan dibandingkan dengan sisi enak kan kalau suami yang masa maka disitu berarti kait aja ke tema saja tema dan kompetensi nah seringkali kan kita terjebak ke dalam mengukur keluarga kita harus sama seperti kenterga orang padahal tadi kompetensi di keluarga kita sebarannya enggak semuanya katakanlah enggak semuanya di laki-laki enggak semuanya di perempuan maka di dalam tema-tema yang sekarang ini di zaman now ini bahwa kompetensi itu menjadi androgini jadinya kan jadi tidak ada kaitannya lagi dengan siapapun yang bisa belajar banyak ya dia bisa mempunyai keterampiran banyak baik terima kasih kan waktunya sudah lewat ini kita beri kesempatan Kang Asep istirahat dulu setengah jam kita juga bisa istirahat atau tetap di grup ini karena ada beberapa foto dan video yang akan saya tampilkan terima kasih Kang untuk satu jam tadi luar biasa sangat sangat bagus sangat membuka perspektif baru buat kami baik koncelor atau psikolog jadi rekan-rekan sekalian pada tema pelatihan how to become marital dan koncelor dan psikoterapis itu sebenarnya tujuannya satu bagaimana kita membantu ketahanan keluarga di Indonesia supaya tidak banyak yang cerai supaya tidak banyak yang gugat jadi kita membantu supaya ada satu tujuan kebaikan bersama yaitu ketahanan keluarga banyak keluarga yang bertahan dan menjadi kebahagiaan mereka dengan tadi kita membantu untuk mencarikan keterampilan baru atau pengetahuan baru bagi kedua pasangan untuk menjadi lebih baik terima kasih untuk sesi pertama kita foto dulu tapi tadi sudah saya screenshot sih sesi pertama kita foto bareng dulu terima kasih ya guru kita beliau luar biasa karena memang ekspertis banyak ini banyak pengalaman yang diceritakan tidak sekedar ilmu tapi memang best practice begitu terima kasih semoga semoga kakak kakak seorang dikesehatan Terima kasih.